Intro Banyak polisi terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J Benarkah Ferdi Sambu mafia di tubuh Polri? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel Vera TV Kasus pembunuhan Brigadir J disebut sebagai kasus yang cukup mengehebohkan di dunia kepolisian Bagaimana tidak salah satu orang penting mantan Kadif Propam sekaligus Jenderal Bintang II, Ferdi Sambu disebut sebagai biang kerok dari semua ini Sejak penyelidikan yang dilakukan oleh tim Suspolri, sebanyak 31 personil polisi terseret kasus pembunuhan Brigadir J Ini menandakan ada yang salah dari sikap para anggota kepolisian dalam institusi polisi Menurut Kapolri, Jenderal Lisitio Sikit Prabowo mengatakan jumlah personil polri yang diduga melakukan pelanggaran kode otik dalam kasus tewasnya Brigadir J Jumlah anggota polisi yang melanggar kode otik dalam penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J bertambah lagi Kini jumlahnya sudah mencapai 36 personil polri yang melakukan pelanggaran dalam penyelidikan kasus tersebut Banyaknya anggota polri yang terlibat membuat publik beranggapan ada mafia di tubuh polri Salah satunya, Ketua Indonesia Polis Bos, Sugeng Teguh Santoso, ikut angkat bicara terkait peliknya kasus kematian Brigadir Noviansa Joshua Huta Barat Menurutnya, Irjen Verdi Sambu dan 31 anggota polri yang terseret masuk ke dalam pusaran kasus berlaku tak berbeda dari mafia Sejumlah pihak menuding kematian Brigadir J tidak lepas dari adanya geng ataupun mafia di tubuh polri Namun tudingan itu dibantah oleh penasihat ahli kapolri Prof. Hermawan Sulistio Dirinya mengaku tudingan mafia itu terlalu prematur dan tidak mendasar Pasalnya, itu sulit dilakukan karena institusi polri menganut prinsip diskresi Prinsip ini adalah setiap anggota polisi punya kewenangan untuk mengambil keputusan secara individual Kalau ia menembak, maka itu keputusan individual tanpa ada komandannya, tegasnya Terima kasih telah menonton!